Hai 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 sobat jalan-jalan go ketemu lagi di video kali ini saya mau ajak kalian melihat situasi capkome di Vihara Tuasebel Nah di pintu masuk klenteng kita langsung disambut bajar mini ya guys jadi ada beberapa penjual yang menjajahkan berbagai makanan dan juga minuman karena kalau capkome itu umat buddha udah pasti mereka bakal berdoa ke kelentengnya jadi memang dipastikan kalau hari capkome itu udah pasti rame ya Nah untuk kelenteng Tuasebel ini sendiri merupakan kelenteng tertua di area gelodok ini ya jadi udah pasti umat buddha itu pada kesini sedikit sejarah tentang kelenteng ini ya guys jadi konon ceritanya kelenteng ini dulu pernah dibakar oleh Belanda pada tahun 17-an lalu dibangun kembali pada tahun 1751 guys tetapi anehnya empat tiang kayu penyangga bangunan tengah itu nggak ikut terbakar loh guys jadi empat tiang kayu ini masih asli dan nggak pernah diganti ya untuk ornamen Imlek sendiri di Vihara Tuasebel ini cukup meriah ya guys jadi mereka memasang banyak lampion merah di mana-mana ya jadi kelihatan sekali suasana Imleknya ya nah ini umatnya lagi pada ngantri guys jadi kalau di hari besar seperti capkome ini biasanya itu ada tatung ya guys nah tatung ini membantu para umat ya seperti menyembuhkan berbagai penyakit ini percaya nggak percaya ya guys tapi banyak juga loh yang sembuh ya dengan berobat di tatung begini jadi bagi kalian yang belum mengerti apa sih itu tatung nah jadi tatung itu adalah manusia yang dipilih oleh Dewa Dewi ya jadi mereka bisa kerasukan roh dari Dewa Dewi itu ya untuk membantu umat manusia nah kalau umat muda berdoa ke kelenteng itu udah pasti pakai hyo ya guys nah karena capkome ini kan rame banget jadi asap hyo nya itu otomatis juga banyak ya namun masih bisa ditoleran nggak sampai yang kayak pedes matanya sampai kekuatan mata gitu ya ini enggak ini masih bisa ditoleran ya meskipun sangat ramai tapi suasana kusyuk itu masih berasa banget ya guys dan seperti biasa yang terpenting di antara yang paling penting kalian harus subscribe channel saya ya supaya tidak ketinggalan nih guys video-video terbaru dari saya dan sampai kekuatan bye ya ya Nah jadi tadi itu adalah ritual menyanyi untuk memanggil roh Dewa Dewi ya Karena di dalam itu nanti bakal ada tatung yang kerasukan roh guys Kelenteng kuno ini punya sejarah yang panjang ya guys Jadi dia merupakan saksi bisu untuk dua kali tragedi Yang pertama itu tragedi angke Yang merupakan pembantaian kolonial Belanda terhadap etnis Tiongkok Lalu yang tragedi kedua itu adalah aksi pembakaran masal itu masih oleh Belanda juga ya Di tahun 1740 Meski sudah dua kali mengalami tragedi Namun hingga sekarang kelenteng ini masih tetap berdiri dengan koko ya guys Terima kasih buat kalian yang sudah ikut aku melihat suasana Cap Gome di Vihara Toshebio ini Jangan lupa untuk me-like video ini dan tinggalkan komen